Menjadi salah satu anak perusahaan khas Nurgrup, PT Energi Batubara Lestari Sait Rantau atau PT EBL melaksanakan pelatihan budidaya tanaman dengan sistem hidroponik bagi tiga desa binaan, yaitu Desa Sabah, Desa Kalumpang, dan Desa Lino. Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat dalam pertanian modern yang ramah lingkungan ini diharapkan bisa menjadikan masyarakat lebih mandiri dan sehat serta mampu mendukung peningkatan perekonomian keluarga. Pelatihan hidroponik yang turut mendatangkan narasumber di bidangnya ini tidak hanya diharapkan bisa menjadikan masyarakat binaan lebih mandiri akan tetapi dapat meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan di desa masing-masing. Terima kasih Pak, ini salah satu rangkaian kegiatan PT Energi Batubara Lestari Sait Rantau yaitu pelatihan penanaman hidroponik harapannya nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat rumah di Sabah, Kalumpang, dan Lino. Jadi harapannya nanti masyarakat bisa mandiri menanam tanaman hidroponik dapat bermanfaat secara peningkatan keuangan untuk mampu diserahkan kepada pemerintah atau di daerah, di luar daerah Kalimantan Selatan. Keduanya adalah semoga menjadi mandiri dan sehat. Karena tiga desa inilah area yang sangat prospek. Di sini adalah ada tanaman madi, tanaman kebun, nah ini kita tambahkan dengan hidroponik ya itu tanaman sehat. Jadi kami melihat dari nilai ekonomi siapa, dari kebutuhan dari masyarakat di perkotaan, bahwa ini yang akan kita dukung secara perekonomian. Jadi selain untuk tanaman, untuk mampu sehat, juga untuk perekonomian agak bisa meningkat. Rencana akan kami lakukan di ring satu di sisi utara, yaitu daerah ditahan, ditahan baru itu akan menjadi sasaran selanjutnya. Kami lakukan di sasaran program energi perkembaran selanjutnya. Kami dari pakar-pakar hidroponik di Kalimantan Selatan, yang kami datangkan sudah bersertifikat langsung. Jadi kami carikan yang sangat ahli. Harapannya program ini dapat berjalan dengan baik, dan secara keberlangsungan perekonomian juga nantinya akan berjalan, masyarakat tidak menjadi mandiri, dan bisa tanpa bantuan perusahaan pun, nanti mereka juga bisa mengembangkan tanaman hidroponik. Sementara itu, Ahmad Riyadi selaku CSR Hasnur Grup menyampaikan, pelatihan tersebut diharapkan bisa menjadi nilai tambah tersendiri bagi masyarakat desa binaan, sehingga kedepannya program tersebut mampu mendukung perkembangan sektor pertanian secara berkelanjutan. Karena melalui program ini, harapan kami dari Hasnur Grup melalui PTBL, ini menjadi nilai tambah dari pihak-pihak yang mungkin pekerjaan sampingan lah, di sisi lain sebagai petani mungkin ada yang lakukan jadi perusahaan, PTBL maupun di mana saja, dan ini program yang mungkin menjadi nilai tambah pendapatan buah tian. Di sisi lain, salah satu peserta pelatihan Nur Muslimah menyampaikan, kegiatan ini sangat membantu dan menambah wawasan mereka, terutama terkait pengembangan budidaya tanaman hidroponik. Untuk itu, ia pun turut mengucapkan terima kasih dan pengharganya kepada jajaran PTBL dan Hasnur Grup yang telah memfasilitasi pelatihan bagi warga desa Sabah dan sekitarnya. Perasaan kami senang karena ada pelatihan ini, dapat meningkatkan wawasan di kalangan ibu-ibu serta bapak-bapak di desa kami. Insya Allah sudah dapat dicernak karena tadi ada praktik juga. Dari perusahaan IBL, Hasnur Grup, terima kasih sudah memberi pelatihan kepada kami. Harapannya semoga bisa memberi lebih banyak wawasan terhadap kami. Mungkin pelatihan selanjutnya bisa dilakukan lagi di tahap-tahap berikutnya. Tanaman hidroponik, bisa! Tanaman hidroponik, bisa! PT KBK Investor Grup, bisa! Tim Liputan Tampin TV melaporkan.